setengah kuping tuh gak ada bener-bener 100% budek jadi kalau aku tutup pagi ayo ting-ting tau dia dia tau lah halo semua kembali lagi di channel artis tv boy william selama ini dikenal sebagai sosok presenter yang berbakat parasnya pun juga menawan dan mempesona namun dibalik itu semua boy william mengejutkan publik usai mengaku dirinya disabilitas ya boy william mengakui bahwa telinga kirinya mengalami masalah atau tuli ketidakberesan pada telinganya ini sudah dialami boy william sejak kecil presenter bursia 31 tahun itu belak-belakan mengakui jika telinga sebelah kirinya benar-benar tak bisa mendengar mungkin banyak temen-temen yang tahu aku setengah kuping tuh gak ada bener-bener 100% budek jadi kalau aku tutup begini aku udah gak kedengaran apa-apa lagi kata boy william saat ditemui di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan pria yang dikabarkan memiliki kedekatan khusus dengan pedangdut ayu ting-ting ini menceritakan awalnya telinga kirinya itu terdeteksi tuli boy william tidak bisa mendengar ketika orang tuanya memanggilnya saat usia 5 tahun orang tua aku sadar aku gak responsif kalau dipanggil ujar boy william kemudian boy dilarikan ke rumah sakit dan didianosis tuli jadi dibawa ke dokter dokter langsung bilang aku punya gangguan di kuping kiri budek dan semenjak itu yang aku ingat cuma itu ketika ditanya awal media apakah ayu ting-ting mengetahui bahwa boy william mengalami gangguan pendengaran boy william menjawab dia tahu dilihat aku normal-normal saja biasa-biasa aja ucap boy william